Selamat datang semuanya, untuk cara memulihkan chat WA yang dicadangkan itu mudah ya. Di sini kan tujuannya supaya mungkin ada chat WA yang sudah terhapus, baik lama maupun baru bisa muncul kembali. Nah sekarang kamu buka aja WhatsAppmu, jadi di sini nanti saya kondisikan ya ada satu chat WA yang sudah terhapus dan kita akan pulihkan ya, tapi kita cadangkan terlebih dahulu tentunya ya. Kemudian langsung saja ke pojok kanan atas titik 3, klik setelan lalu masuk ke chat, kemudian di sini kamu masuk ke cadangan chat. Nah ini dia, jadi pastikan kamu klik dulu cadangkan ini sampai prosesnya selesai 100% ya. Ini ya kamu jangan lupa, karena kan kita harus cadangkan dulu. Oke di sini dianggap kamu sudah mencadangkan ya dan kita mau memulihkan. Nah kita back lagi, kemudian di sini anggap aja ini sudah terhapus ya chatnya. Jadi ini ya nanti sebagai sampel saja ya, bukti kalau emang bisa dipulihkan semua chat-chat yang terhapus tersebut. Jadi ini saya hapus ya atas nama Rina Ripsa Cendana, kemudian ini hapus. Nah sudah enggak ada ya, lalu selanjutnya ini tinggal kamu klik tahan ya WA-nya ini, kemudian klik tahan ya, sampai dia muncul tulisan seperti ini, info aplikasi. Setelah itu tinggal kamu klik yang ini ya penyimpanan, lalu di sini nanti tinggal kamu hapus data. Apakah aman? Aman ya, karena kan sudah dicadangkan ya. Oke di sini kita tinggal memulihkan saja. Nah sudah terhapus ya, oke dan selanjutnya kita back lagi. Jadi kemudian di sini tinggal kamu klik lagi WA-nya ya, oke. Jadi di sini nanti kita diminta untuk seperti melakukan registrasi ulang ya dengan nomor WA yang sama sebelumnya. Ini tinggal kamu klik, lalu ini klik setuju dan lanjutkan, selalu tinggal kamu input saja nomornya. Ini saya input ya. Nah setelah selesai kamu input, langsung saja klik lanjut sampai dia menuju ke kode verifikasi ya. Nah ini kalau nomornya sudah benar, langsung klik OK. Setelah itu dia minta kode OTP ya atau verifikasi biasanya. Nah ini dia ya, sudah melakukan verifikasi, lalu kita langsung klik lanjut. Oke, lalu klik izinkan, lalu klik izinkan lagi. Jadi kemudian di sini dia akan mencari cadangan ya. Nah ini dia, kita tunggu prosesnya di sini biasanya enggak lama ya, hitungan di bawah satu menit. Jadi dalam hitungan detik nanti dia sudah menemukan cadangan yang sudah dicadangkan sebelumnya. Nah ini dia ya, jadi di sini ada 69 MB ya yang mau dipulihkan. Lalu ini tinggal klik saja, pulihkan. Nah ini dia, jadi ini proses pemulihan pesan. Di sini relatif ya, jadi nanti tergantung punya teman-teman file-nya berapa besar. Kalau di atas 1 GB ya otomatis lebih lama ya. Karena ini file-nya kecil ya, biasanya di bawah satu menit pun dia sudah selesai ya. Tergantung juga dengan kecepatan ini ya, koneksi internetnya, apakah stabil atau tidak. Nah ini dia, sudah prosesnya 24 persen. Jadi ini enggak lama lagi ya, biasanya kurang dari 10 detik. Nah ini dia ya, sudah 100 persen. Maka dia akan selesai ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini ada 66.538 pesan dipulihkan. Setelah itu tinggal klik lanjut saja, lalu klik lanjut lagi. Kemudian proses inisialisasi ini juga enggak butuh waktu lama, kurang lebih di bawah satu menit. Namun untuk mempersingkat waktu ini saya skip ya. Nah ini dia ya, sudah selesai proses inisialisasinya. Jadi semua chat atau data WA itu kembali lagi nih ya, seperti semula. Termasuk yang tadi sudah saya kondisikan untuk dihapus. Atas nama Risa Cendana, nah ini dia ya. Jadi semua foto, teks, ataupun stiker itu semua pulih kembali seperti semula. Asal sudah dicadangkan. Oke, jadi kayak gitu ya. Cara memulihkan. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati